Intro Shalom, selamat pagi Sobat Maisel yang dikasih Tuhan Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumer Shalom dari GGP Shalom Bandung Inilah seri yang selanjutnya Immanuel datang memberikan dan menuliskan Shalom Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini Selamat menikmati Shalom, selamat pagi Sobat Mestro Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Dan kita boleh mendengar firman Tuhan Sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini Mari kita berdoa Terima kasih maha besar Bapak yang di surga Penyertaan Tuhan semalam Sehingga pagi ini kamu boleh bangun lagi Dan boleh bersiap untuk berkarya Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan Mari Tuhan rendahkan hati kami Sederhanakan iman kami Arahkan kami dengan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo Shalom, selamat pagi Tuhan Ya, di dalam kehidupan ini Terkadang banyak hal yang Terjadi dalam kehidupan kita Tidak seperti yang kita harapkan Ada orang Menghadapi kesulitan Karena Kesalahan sendiri Atau karena melawan Tuhan Tapi ada juga Orang yang mengalami kesulitan Karena Tuhan mau menguji Supaya imannya Semakin dimurnikan Tapi ada juga Orang bisa memiliki masalah Karena iblis Mau menggoda dan mau menghancurkan Hari ini Kita mau belajar Bagaimana teladan Daripada Penderitaan dan kesabaran Yang dilakukan para nabi Khususnya Ayub Yang kita tahu Bagaimana dia mengalami Pergumulan dalam kehidupannya Karena Tuhan izinkan Untuk dia boleh Di uji Mendapatkan Upgrading Kalau saya bilang Imannya ditingkatkan Sehingga dia Di dalam pergumulannya Dia tetap boleh mengandalkan Tuhan Dan pada akhirnya kita tahu Dia Dipulihkan Oleh Tuhan Keadaannya Mari saudara kita akan membaca Firman Tuhan Dari Yaakobus Pasal yang kelima Ayatnya yang ke-10 dan ke-11 Demikian firman Tuhan Saudara-saudara Turutilah teladan penderitaan Dan kesabaran para nabi Yang telah berbicara Demi nama Tuhan Sesungguhnya Kami menyebut mereka Berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu Apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang Dan penuh belas kasihan Jadi saudara yang dikasih Tuhan Bahkan Yaakobus Berkata bahwa Kita menyebut mereka itu berbahagia Kenapa Karena Mereka Saat dihadapkan dengan ujian imannya Dan mereka tetap bertekun Di dalam iman kepada Tuhan Dan mereka justru Menemukan Tuhan disana Menemukan hidupnya Dan dia Menemukan yang paling berharga Karena dia tahu Dengan iman Yang dia Pegang Teguh Dia akan memperoleh Keselamatan kekal Nah saudara yang dikasih Tuhan Kalau saya renungkan Mengenai Ayub Jadi hari ini kita mau bicara Mengenai bagaimana Tuhan Menguji Iman Ayub Jadi Ayub ini Manusia biasa Seperti Saudara dan saya Dan kita mau menteladani Pergumulan iman Ayub Pada waktu Tuhan menguji imannya Saya kalau merenungkan Hal ini Rasanya kok Hampir-hampir Tidak ada ya Orang yang mengalami Satu penderitaan Yang melebihi Ayub Saudara bisa membayangkan Saudara bisa membayangkan Dia kehilangan hartanya Dia kehilangan keluarganya Dia bahkan Tubuhnya penuh dengan sakit-penyakit Tapi dia tetap Boleh Percaya Dan pegang Teguh imannya kepada Tuhan Jadi kalau saudara dan saya Boleh menikmati Boleh mengalami Kemenangan demi kemenangan Di dalam menghadapi Segala macam krisis Saya pikir itu adalah anugerah Itu hanya karena kemurahan Dan kasih setia Daripada Tuhan kita Yesus Kristus Jadi saudara yang kasih Tuhan Kita tahu Memang Kemalangan orang benar Itu banyak Tetapi Tuhan Tuhan melepaskan dia Dari semuanya itu Di dalam masmur 34 Ayat yang ke-19 Jadi saudara yang dikasih Tuhan Kemalangan Mungkin banyak dihadapi Oleh orang benar Tetapi Percaya Tuhan melepaskan dia Dari semuanya itu Amin Jadi apa yang dialami Ayub Saya yakin Dia bukan termasuk Dalam golongan dia Adalah orang pendosa Atau melawan Tuhan Tapi dia Sedang Diuji oleh Tuhan Ya Kali lagi Kalau diuji Ujian itu Ujian yang dari Tuhan Akan mendatangkan Satu Kemurnian iman Tetapi Yang harus hati-hati Kalau iblis Menggoda Itu Maunya dia Untuk apa Menjantuhkan Nah saudara yang kasih Tuhan Saya ingin ceritakan Bagaimana sebetulnya Kehidupan Ayub Jadi Saudara tahu Ayub itu adalah Seorang yang terkaya Dari timur Dia hidup Itu Prataurat Jadi Antara zaman Abraham Ya Dan Dia orang yang terhormat Terkaya Terhormat Bayangkan Dia punya Begitu banyak Kambing domba Dia punya 7000 Kambing domba Dia punya 3000 Untak Punya 500 Pasang lembu Sapi Dan punya 500 Keledai Betina Ditambah lagi Budak yang begitu banyak Jadi dia Begitu kaya Dia orang yang terhormat Tapi bukan itu saja Saya mencatat Di dalam kitab Ayub ada tiga Narator satu kali Dan Allah sendiri Menyampaikan hal ini Dua kali Apa yang dia sampaikan Apa yang Allah sampaikan Ayub adalah Seorang yang Saleh Jujur Takut Akan Tuhan Dan menjauhi Kejahatan Jadi saya melihat Kalau Ayub bisa berhasil pun Saya percaya ini Karena karakter yang Begitu kuat Karakter yang Saya katakan Hebat It's a great character Dia punya karakter yang luar biasa Orang yang benar Tapi apa yang terjadi Kok bisa ya Orang yang baik Orang yang benar Saleh Jujur Takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan Tapi kok hidupnya harus mengalami Kesengsaraan Mungkin ini banyak pertanyaan Apa yang Dia alami Bayangkan Ya Kambing dombanya Diambil Sama Gerombolan Dan Yang lain Hewan-hewan yang lain Habis Terbakar Punah Habis semua Yang dia punya Bahkan Bayangkan Dia punya Budaknya pun Juga Binasa Hanya yang melaporkan Saja Yang masih disisakan Hidup Kenapa bisa terjadi Seperti ini Nah ini mungkin Saudara berkata Wah karena Iblis punya kuasa Untuk Menghancurkan Keadaan ekonomi Daripada Ayub No Bukan sama sekali Bukan sama sekali Iblis Tidak Punya Kuasa Apa-apa Tanpa Seizin Tuhan Jadi kalau Sejarahnya begini Memang Iblis itu datang Dia mulai Memprovokasi Dan membujuk Tuhan Supaya apa Supaya Mengambil Harta Daripada Ayub Karena Dianggapnya Wah ini Ayub ini Kaya Karena Dia sukses Berhasil Karena Tuhan Berkati dia terus Dan terus Tambah-tambahkan Berkatnya Apa yang dia tangani Terus diberkati Tuhan Coba kalau Tuhan itu Ambil Maka dia akan Mengutuki Tuhan Dan Dalam pembicaraan itu Allah membiarkan Iblis untuk Boleh Mencobai Ayub Dan Terjadilah Kehilangan semua itu Semua harta bendanya Habis Dia terpuruk Sangat terpuruk Kalau saya boleh bilang Dia itu adalah Sudah jatuh Ketiban tangga Ketiban genteng lagi Bayangkan saudara Itulah yang saya katakan Saya Rasanya Kalau melihat orang Yang menderita Seperti Ayub Atau bahkan Melebihi Ayub Rasanya jarang sekali Atau hampir tidak ada Karena apa Dia orang benar loh Tuhan bukan benci Sama dia loh Dan dia tidak melakukan Kesalahan Dan dia bukan pendosa Tapi dia harus Mengalami itu Bahkan firman Tuhan Katakan apa Saya mengizinkan Kamu Iblis Untuk Boleh melakukan Kepada Ayub Padahal saya Tuhan tidak punya Alasan apapun Untuk menghukum Ayub Untuk membuat Ayub Seperti Seperti itu Tapi Tuhan Ijinkan itu terjadi Karena Tuhan ingin Mengupgrade Iman Ayub Jadi saudara yang kasih Tuhan Mungkin saudara sedang mengalami Ujian dalam ekonomi Yang seperti Ayub Alami Saudara Jangan pernah tinggalkan Tuhan Justru saudara Seminta hikmat Daripada dia Dalam situasi kondisi begini Ada banyak pabrik yang tutup Banyak juga pekerjaan Yang akhirnya Orang-orang kehilangan pekerjaan Tapi percaya Tuhan adalah jawaban Atas segala pergumulan Yang dihadapi Nah Saudara yang kasih Tuhan Kalau ada orang Barangkali hancur Masalah ekonomi Kalau dia hidup boros Dia hidup untuk Semena-mena Hidup dengan sombong Saya pikir itu wajar Makanya firman Tuhan Mengingatkan Peringatkanlah kepada Orang-orang kaya Di dunia ini Ada mereka Jangan tinggi hati Dan berharap pada sesuatu Yang tak tentu Seperti kekayaan Melainkan kepada Allah Yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dirikmati Peringatkanlah Agar mereka itu Berbuat baik Menjadi kaya Dalam kebajikan Suka memberi Dan membagi Dengan demikian Mengumpulkan satu harta Sebagai dasar yang baik Bagi dirinya Di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup Yang sebenarnya Sekali lagi Ingat Akar segala Kejahatan adalah Cinta akan uang Dan kalau sudah Cinta akan uang Menguasai Dan kalau sudah Menjadi sombong Sekali lagi Tidak ada artinya Kemarin saya melihat Youtube Orang punya mobil Mobil sport Banyak Dan hanya dipakai Buat meja Dia bilang Kurang lebih 36 tahun Saya berbisnis Dan saya punya banyak Mobil sport ini Tapi saya gak bisa Kemana-mana Dua bulan ini Saya hanya di rumah saja Dan saya gak bisa Pakai mobil itu Mungkin ada di antar Sudah berkata Oh saya punya itu Di berapa lemari Itu Tas herme Gak ada artinya Sudah gak bisa pergi Kemana-mana Jadi sudah Yang kasih Tuhan Jangan kita mengandalkan Sesuatu yang sia-sia Tapi andalkan Tuhan Yang menjadi sumber Segala berkat Dalam kehidupan kita Jadi sudah Yang kasih Tuhan Bisa Ayub yang kaya raya Orang yang baik Mengalami satu masalah Tetapi Tetapi Sekali lagi Tuhan pegang kendali Ayub bukan saja Mengalami masalah Ekonomi Tapi dia juga Mengalami masalah Kesehatan Dia diuji Kesehatannya Dan firman Tuhan Sekali lagi Ini ujian Sekali lagi Iblis juga datang Memprovokator lagi Dan dia bukan saja Memprovokasi Dia terus Mempujuk Supaya Tuhan kan Tuhan cuma ambil Hartanya Coba kalau Tubuhnya Tulang dan Tulang dan dagingnya Tuhan serahkan Maka dia akan Mengutuk ingka Tapi apa yang terjadi Sampai-sampai Firman Tuhan katakan Itu ayub Luka dari Dari ujung kaki Sampai Kepada ujung Rambut Sampai kepada Kepalanya Dia mengalami Luka semua Dan dia harus Pakai beling Dia harus mengerik Lukanya Mengerok Dikerokin itu Lukanya Habis 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 yang dia Alami Nah saudari Kasih Tuhan Dalam keadaan Seperti ibu Itu pun Ayub Tidak berbuat Salah kepada Tuhan Sampai Istrinya berkata Apakah kau Masih mempertahankan Kesalahanmu Tinggalkan itu Kutuki Tuhan Dan matilah engkau Tapi Ayub berkata Engkau bicara Seperti perempuan Gila Jadi saudara yang kasih Tuhan Sampai hari Saat itu Dia tidak berbuat Tosa Bahkan dia pernah katakan Begini Dia katakan apa Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Jadi saudara yang kasih Tuhan Kalau ada orang sakit Karena kebodohannya Seperti Daud Pernah mengalami sakit Luka-luka Berbau busuk Bernanah Tapi karena kebodohanku Kata Daud Saya pikir itu adalah Hal yang wajar Tapi Ayub ini tidak Tidak berbuat salah Tidak berbuat Bodoh Tapi dia mengalami itu Karena Tuhan sedang menguji Iman Ayub Bukan saja Kesehatannya Bahkan keluarganya Anak-anaknya Semua Mati Tujuh anak laki Dan tiga anak perempuan Dia mengalami juga Harus Mati karena apa Yaitu Tertimpa Oleh bangunan yang runtuh Jadi saudara yang kasih Tuhan Keluarganya juga Dia harus Kehilangan keluarganya Juga Saudara yang kasih Tuhan Tuhan menguji rumah tangga Jadi kalau tadi Istrinya sampai bilang Kamu Lebih baik Kenapa kamu tidak Menginggalkan Kesalahanmu Mengutuk Tuhan Dan matilah saja kamu Saya pikir Istri yang kurang bijak Jadi Ini buat istri-istri Buat ibu-ibu Dalam situasi yang sulit Mungkin Ada Dalam keluarga Sedang mengalami Masalah ekonomi Masalah bisnis Dan justru yang diperlukan Adalah dukungan Dari Istri-istri Karena saya percaya Doa-doa Seorang istri Kepada Tuhan Oh didengar Sama Tuhan Amin Dan bapak-bapak Juga harus hidup Pijaksana dengan istri Supaya ini harus dijaga Menjaga Kehidupan rumah tangga Yang baik Supaya suami istri Hidup Di dalam kekudusan Dan hidup Di dalam satu kebahagiaan Karena Tuhan memberkati Dalam rumah yang Tangga yang berbahagia Berbahagialah Orang yang takut akan Tuhan Dan yang Sangat suka Akan segala perintahnya Anak cucunya perkasa di bumi Angkatan orang benar Akan diberkati Harta dan kekayaan Ada dalam rumahnya Kebajikannya tetap Untuk selama-lamanya Di dalam gelap Terbitrang Bagi orang benar Pengasih dan penyayang Orang yang adil Amin Jadi di dalam gelap Terbitrang R.A. Kartini berkata Sehabis gelap Terbitrang Tapi Orang yang mengandalkan Tuhan Di dalam gelap Terbitrang Dan saudara yang kasih Tuhan Saya lihat Ayub juga punya Bisnis yang bagus Kenapa? Karena dia punya karakter yang bagus Dia orang yang salah Jujur Takut akan Tuhan Menjauhi segala kejahatan Dia orang yang benar Orang yang punya karakter baik Saya percaya Bisnisnya pun diberkati Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Pada pengertianmu sendiri Akui dia dalam setiap lakumu Maka dia akan meluruskan jalanmu Commit your work to the Lord Then it will succeed Jadi kalau kita menyerahkan Mempercayakan Pekerjaan kita Semua perbuatan kita Bisnis kita ke dalam tangan Tuhan Tuhan yang akan bikin kau berhasil Karena kita hanya bisa memikir-mikirkan Rencana kita Tapi Tuhan Yang akan menentukan Haleluya Jadi terus Andalkan dia Karena orang yang mengandalkan Tuhan Hidupnya akan diberkati Saudara yang kasih Tuhan Saya melihat bahwa Ayub ini Begitu kuat Kenapa? Karena dia Punya disiplin dalam latihan ibadah Dia selalu memelihara Mesbah keluarga Jadi saudara yang kasih Tuhan Latihlah dirimu beribadah Supaya Kuat Rohani kita Latihan badan ini kan harus dilatih juga Tapi ibadah harus kita lakukan Ujian dalam kehidupan Itu tidak pernah diberitahukan Kapan akan 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 datang ujian itu Ujian sekolah dikasih tahu Beberapa hari apa Ulangannya Atau ujiannya Tetapi ujian kehidupan Tidak pernah diberitahu Oleh sebab itu Hanya orang-orang yang kuat Yang berlatih ibadah Rajin berbakti Rajin berdoa Rajin bersekutu Rajin ikut Kelompok kecil Kiss Maka itu memberikan kekuatan Karena ada firman yang terus Memberikan Kekuatan Kepada kita Nah saudara yang kasih Tuhan Tapi dari kisah Ayub pun kita bisa belajar Bagaimana arogansi Senioritas Waktu Ayub mengalami sakit Tiga sahabatnya Elifas Bildat Dan Sopar Dia datang Bahkan dia datang bukan memberikan Kekuatan Malah dia Oh kalau kamu mengalami Sakit yang bertubi-tubi Masalah yang bertubi-tubi Sudah jatuh Ketibaan tangga Pasti kamu akan Kamu punya kesalahan Pasti ada dosa dalam diri kamu Dihakimi Saudara jangan Kalau ada orang sedang seperti itu Sedang terpuruk Jangan dihakimi Katakan bahwa Kasih karunia Tuhan Kasih setia Tuhan Lebih besar dari pergumulan yang kau hadapi Doakan dia Berikan spirit kepada dia Dan Luar biasa Ada Elihu yang walaupun masih muda Elihu walaupun masih muda Dia menasehati mereka Terpaksa menasehati mereka Dan bersyukurlah Kalau Ayub masih mau mendengarkan firman Tuhan Melalui Elihu Saudara yang kasih Tuhan Firman Tuhan katakan dalam Masmur Aku melihat batas-batas kesempurnaan Tetapi perintahmu Luas sekali Ayub merasa dia punya pengetahuan yang cukup Tapi dia baru sadar Pada ayat yang ke-42 Pasal yang ke-42 Mari kita baca pasal yang ke-42 Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai yang ke-6 Saya lebih baik baca dari bahasa sehari-hari Karena lebih jelas Lalu Ayub menjawab Tuhan Aku tahu bahwa engkau Sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak seorang pun dapat menanggalkan rencanamu Menggagalkan rencanamu Engkau bertanya siapakah yang demikian bodohnya Sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah Dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan Ayub berkata Akulah orangnya Aku telah berbuat lancang Karena aku telah membicarakan perkara-perkara yang tidak ku ketahui Dan tidak kau pahami Perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku Engkau berfirman Bersiap-siaplah untuk membela dirimu Aku akan bertanya Dan engkau harus menjawab Namun kini Aku berkata Aku telah mendengar tentang engkau Dari orang lain Tetapi sekarang Aku sendiri telah melihat Dan memandang engkau Karena itu Aku membenci diriku Dan aku duduk dalam debu Serta abu Sambil menyesali segala perkataanku Ah bersyukur sekali Ayub menyadari akan kesalahan Dia mencabut kembali semua perkataannya Menganggap dirinya bersih Tidak bersalah Tapi dia tahu akhirnya menyadari Tapi yang keren-keren adalah Di dalam kesendiriannya Di dalam waktu ditinggalkan sahabatnya Ditinggalkan keluarganya Ditinggalkan Istrinya maksud saya Tapi di dalam kesendirian Dia menemukan Tuhan Dia menemukan kehidupan yang sebenarnya Dan dia menemukan iman Kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Jadi saudara yang kasih Tuhan Biarlah tetap Berpegang Kepada kebenaran firman Tuhan Untuk itu Saya yakin Ayub ini mengerti Akan visi Visi dirinya dan siapa Tuhan Visi sorgawi Dia menyadari akan visi pembentukan Jadi dia tahu bahwa dirinya ternyata Begitu kecil dan Tuhan begitu besar Haleluya Saudara kita bisa belajar Dari Ayub juga adalah Bagaimana dia tekun Dia sabar Dia tabah Dalam menghadapi segala tantangan Saudara yang kasih Tuhan Karena hanya dekat Allah saja Kata Daul Aku tenang Saudara yang kasih Tuhan Perlu memang Kesederhanaan iman Tetap percaya Di tengah segala krisis Dan saudara yang kasih Tuhan Tuhan Sedang memurnikan Iman saudara Sedang mengupgrade Untuk mencapai tujuan Supaya imanmu Yaitu keselamatan Jiwamu Jadi dibutuhkan iman yang sederhana Jangan berdebat dengan Tuhan Jangan berkeluh kesah kepada Tuhan Seperti yang apa dilakukan oleh Ayub Sebelumnya Tapi setelah dia menyadari Saya merasa Wah luar biasa Setelah menyadari Ayub mengalami satu Perubahan Orang yang berjumpa dengan Tuhan Seperti Ayub Mengalami perubahan Ada pertobatan Ada perubahan yang permanen Dalam kehidupannya Jadi saudara yang kasih Tuhan Dengan iman yang sederhana Kita akan semakin mengerti Bahwa Tuhan Adalah sumber Segala-galanya Jaga kehidupan doa Dalam situasi kondisi seperti itu Be still Berdiam diri di hadapan Tuhan Menantikan keputusan Tuhan Rest in the Lord Berseru kepada Tuhan Berseru kepada Tuhan Daripada menggerutu lebih baik Berseru kepada Tuhan Sehingga saudara Akan didengar oleh Tuhan Seruanmu Dan Tuhan akan menjawab Segala doa-doamu Dengarkan firman Jangan menjauhkan dari firman Dengarkan firman Allah berfirman Itu bisa berbagai cara Allah berbicara kepada Ayub Dengan masalah kesulitan Supaya meningkatkan Mengupgrade iman Ayub Tapi firman Tuhan Adalah menjadi kekuatan Bagi orang-orang percaya Karena firman Tuhan Adalah perisai Bagi orang yang berlindung kepadanya Dan firman itu Akan mengajar saudara Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan saudara Dan mendidik kita Kedalam kebenaran Mendidik saudara dalam kebenaran Dan itulah firman Saudara yang kasih Tuhan Firman Tuhan katakan Dalam Masmur 23 Ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Perhatikan kata-katanya Sekalipun aku berjalan Berjalan artinya lewat Saudara dalam lembah kegelaman Hanya lewat Sebentar surah akan menemukan Padang Rumput yang hijau Air yang tenang Haleluya Terpuji nama Tuhan Saudara yang kasih Tuhan Kisah ayub ini Adalah Untuk teladan kita Dalam pergumulan Yang berat Krisis yang berkepanjangan Penuh ketidakpastian Dan kita berpegang Tetap di dalam Tuhan Haleluya Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Maafsar Bapak yang di surga Tuhan telah berbicara Tuhan telah berfirman Biarlah Tuhan juga Yang menyempurnakan Meneguhkan Dan membenarkan Setiap firman Yang telah kami dengar Pada pagi hari ini Dan Tuhan sendiri juga Yang memimpin kami Dalam seluruh Kegiatan kami Pada hari ini Tuhan memberkati Semua yang telah mendengar Pada pagi hari ini Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan Ada masalah-masalah Dalam rumah tangga Dalam usaha Dan pekerjaan Tuhan pimpin keluar Yang satu kemenangan Tuhan memberkati juga Radio Mestro Dengan skala pergumulannya Sehingga melalui radio ini Nama Tuhan Boleh dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan yang berkuasa Meneguhkan Menyegarkan Bahkan memulihkan kita Kalau saudara ingin Pelayanan konsultasi Lebih lanjut Saudara bisa menghubungi GGP Shalom Jalan Smart Nomor 36 Bandung Telepon 6012604 Saudara-saudara yang belum Mengambil keputusan Dimana saudara akan hidup Berjemaat Saudara dan keluarga Bisa berbakti bersama kami Pada hari Minggu Jam 7 Jam 9 pagi Dan setengah 5 sore Kami mengundang Dan menanti saudara Sampai bertemu kembali Pada waktu Dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.